Untuk hasil HBS AG harus selalu muncul garis kontrol, ini menandakan bahwa pemiksaannya valid. Di sini adalah hasil yang negatif, garis test tidak ada, tetapi ada garis kontrol. Di sini hasil positif, ada garis kontrol dan ada hasil testnya, terbentuk warna merah. Kemudian untuk pemiksaan HIV di sini timbul garis kontrol, berarti pemiksaan valid dan garis test tidak ada, hasil negatif atau non-reaktif. Sedangkan untuk yang pemiksaan HIV yang reaktif atau positif, kita lihat ada garis yang muncul pada sampel T1, T2 dan garis kontrol, sehingga pemiksaannya valid. Sedangkan yang pada pemiksaan HIV ini adalah muncul pada garis yang T1 dan garis kontrol positif, sehingga hasil pemiksaannya valid.